Pernahkah Anda merasa penasaran tentang bagaimana cara kerja kulkas di rumah? Kulkas yang telah menjadi bagian integral di setiap rumah tangga tersebut bekerja berdasarkan beberapa prinsip ilmiah yang sederhana dan menarik. Video ini akan menguraikan pengoperasian lemari es modern yang dimulai dari model dasar kulkas bersamaan dengan rahasia dibalik efisiensi energinya yang tinggi. Prinsip dasar kulkas sebenarnya sederhana. Cukup dengan mengeluarkan fluida kerja dingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Mari lihat bagaimana aliran fluida kerja dingin yang terus-menerus ini dapat dilakukan di dalam lemari es. Perangkat sederhana yang disebut alat ekspansi atau throttling device adalah komponen kulkas yang paling penting. Tabung kapiler digunakan sebagai alat ekspansi. Fluida kerja dingin diproduksi dengan menggunakan fenomena throttling. Refri-geran harus berada dalam keadaan cair dan di bawah tekanan tinggi untuk throttling yang efektif dan inlet. Alat ekspansi adalah obstruksi pada aliran, sehingga penurunan tekanan yang tinggi terjadi saat fluida mengalir melewatinya. Saat tekanan turun, titik didih fluida turun. Dengan demikian, fluida refri-geran kemudian menguap. Energi yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut berasal dari zat pendingin, sehingga temperaturnya turun. Jika Anda memeriksa suhu di alat ekspansi, maka Anda pasti akan menyadari penurunan suhu ini. Harap diingat bahwa hanya sebagian kecil refri-geran saja yang diuapkan. Ini adalah salah satu properti penting dari fluida kerja pendinginan. Harus bisa mengubah fase sambil memvariasikan tekanan di bawah suhu normal. Tahap selanjutnya sederhana saja. Lewatkan saja fluida dingin ini di atas barang yang harus didinginkan. Selama proses penyerapan panas, zat pendingin selanjutnya menguap dan berubah menjadi uap murni. Karena ada perubahan fasa selama proses ini, suhu refri-geran tidak meningkat. Penukar panas ini disebut evaporator. Dengan bantuan sirkulasi aliran udara cerdas di dalam kulkas yang menggunakan kipas evaporator, kulkas dapat mempertahankan tingkat suhu yang berbeda. Jadi, kita berhasil membuat efek pendinginan yang dibutuhkan. Jika kita bisa membuat refri-geran bertekanan rendah ini ke keadaan sebelum throttling, yaitu fluida bertekanan tinggi, kita akan bisa mengulangi proses ini lagi. Jadi, langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Kompresor digunakan untuk tujuan ini. Kompresor akan menaikkan kembali tekanan kenilai awalnya. Anda bisa lihat bahwa yang digunakan adalah kompresor tipe reciprocating. Namun, karena ini adalah proses pengompres gas bersamaan dengan menekannya, maka temperaturnya juga akan meningkat. Hal ini tidak bisa terhindarkan. Kini zat pendinginnya adalah uap bertekanan tinggi. Berikut adalah alat penukar panas lainnya untuk mengonversi gas menjadi tahap fluida. Penukar panas ini dipasang di luar kulkas. Dengan demikian, ia akan membebaskan panas kesekelilingnya. Uap akan diubah menjadi fluida, dan suhu akan mencapai tingkat normal. Penukar panas ini dikenal sebagai kondensor. Kini, zat pendingin kembali ke keadaan awal, sehingga bisa diumpankan ke alat ekspansi lainnya. Hanya dengan mengulangi siklus ini berulang-ulang, kita akan bisa mencapai efek pendinginan yang kontinu. Siklus ini lebih khusus disebut siklus kompresi uap. Sekarang, pertanyaan pentingnya, bagaimana cara membandingkan kinerja kulkas yang berbeda? Istilah yang disebut koefisien kinerja akan membantu Anda dalam masalah ini. Kinerja output dibagi dengan input, sehingga koefisiensi kinerja dapat dengan mudah didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah kulkas paling biasa yang mungkin ada. Teorinya, kulkas ini akan bekerja dengan baik. Namun, dalam prakteknya akan menghadapi banyak masalah. Mari kita lihat apa saja masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu isu utamanya adalah embun beku yang muncul di kompartemen freezer. Udara yang beredar memiliki kadar air di dalamnya. Jadi, saat udara bersentuhan dengan koil evaporator yang dingin, udara akan mengembun dan membentuk embun beku di sekitar koil. Lapisan es semacam ini akan mencegah perpindahan panas lebih lanjut, dan kulkas menjadi tidak efisien sepanjang waktu. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan segera menghilangkan embun beku dengan bantuan elemen pemanas. Inilah sebabnya mengapa bisa ada panci dan kondensat air di bagian bawah kulkas Anda. Apalagi, di kulkas modern tidak akan bisa didapati sirip kondensor di bagian belakang kulkas. Sebagai gantinya, digunakanlah pengaturan kondensor kompak. Pengaturan kompak ini dibantu oleh kipas pendingin, dan tujuan penolakan panas yang sama juga bisa dicapai. Udara panas yang dikeluarkan oleh kipas angin dapat digunakan secara efektif untuk menguapkan kondensat air yang terbentuk selama pencairan bunga es. Kulkas yang diperbaiki terlihat seperti ini. Distribusi suhu yang menarik di berbagai bagian kulkas diilustrasikan di sini. Penurunan suhu di tabung kapiler juga digambarkan dengan jelas di sini. Anda bisa lihat dua garis pendingin di luar kulkas. Fluida dingin dialirkan dari tabung kapiler ke koil evaporator. Dan yang lainnya adalah garis keluaran uap dari evaporator. Namun, jika Anda memeriksa kulkas di rumah, Anda hanya bisa melihat satu garis di bagian luar. Mengapa demikian? Bagian paling penting dari kulkas adalah tabung kapiler yang bukan berbentuk alat seperti pair. Tabung ini bisa saja berbentuk tabung panjang dan lurus seperti yang ditunjukkan. Variasi temperatur pada tabung kapiler lurus digambarkan di sini. Anda hanya melihat satu garis di kulkas rumah Anda karena tabung kapiler lurus ini bekerja di dalam koil keluaran evaporator. Teknik sederhana ini memiliki kelebihan. Kita tahu bahwa temperatur refrigeran tidak naik selama proses penyerapan panas pada evaporator. Hanya fasenya saja yang berubah. Ini berarti bahwa jika kita membiarkan tabung kapiler bersentuhan dengan garis keluaran evaporator, maka akan menurunkan temperatur refrigeran tabung kapiler dengan tingkat yang tinggi. Pada dasarnya, hal tersebut akan menyebabkan penurunan suhu yang lebih besar di tabung kapiler, sehingga menciptakan efek pendinginan yang lebih baik. Di sisi lain, koil keluaran evaporator menyerap panas. Proses ini memastikan bahwa zat pendingin di jalur keluaran evaporator telah berubah menjadi uap murni. Ini bagus untuk kompresor yang dirancang hanya untuk menangani uap murni. Pengering filter digunakan untuk menghilangkan kelembapan pada refrigeran yang mungkin terjebak dalam pengoperasian kompresor. Mari sekarang kita lihat inovasi terbaru pada kulkas yang telah mengubahnya menjadi lemari es modern, kompresor inverter digital. Kompresor adalah jantungnya kulkas dan merupakan perangkat yang memberi kehidupan keseluruhan sistem. Anda mungkin telah memerhatikan bahwa kompresor di kulkas tua bisa aktif ataupun tidak aktif. Hal tersebut adalah teknologi kecepatan tunggal. Bila suhu dalam kulkas mencapai tingkat optimum, kompresor akan dinonaktifkan. Bila suhu di atas batas tertentu, kompresor akan diaktifkan. Jadi, Anda kini tahu bahwa kontrol suhu di dalam kulkas tidak mulus. Selain itu, variasi kecepatan tiba-tiba dari kompresor akan menyebabkan masalah daya tahan terhadap komponen kompresor. Dengan bantuan kompresor inverter digital, kecepatan kompresor variable mungkin terjadi. Dengan demikian, kontrol suhu evaporator yang halus dan efisien dapat dicapai. Di sini, daya AC diubah menjadi DC dengan menggunakan pengontrol atau controller. Pengontrol kemudian mensuplai tenaga listrik dalam frekuensi variable untuk mengendalikan kecepatan motor secara akurat. Motor yang paling umum digunakan dalam teknologi ini adalah BLDC. Kompresor inverter digital mengonsumsi energi setidaknya 40% lebih sedikit dibandingkan kompresor kecepatan tunggal. Kami harap video ini memberi Anda wawasan yang jelas mengenai cara kerja kulkas modern. Kami mengharapkan dukungan Anda di patreon.com sehingga kami bisa menyulis suarakan semua video bahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.